Update plugin layanan sistem Echor 59 Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Tutorial Nah teman-teman di video kali ini disini saya mau share nih ya Untuk update terbaru untuk plugin layanan sistem ya Nanti kita akan coba lihat apakah ada tampilan baru ketika setelah update untuk plugin layanan sistem Seperti yang teman-teman tahu ya Sebelumnya sudah saya coba bahas juga untuk plugin layanan sistem ini Jadi nanti kalau misalkan ada update terbaru itu biasanya ada perubahan di tampilan game booster ataupun game space nya Kita coba lihat dulu disini untuk plugin layanan sistem yang saat ini saya pakai Dia di versi 9.11.57 Echor 1.3 guys ya Nah yang versi ini Kalau misalnya sih ini versi aman banget dan stabil banget guys Karena disini kita ingin coba lihat apakah ada tampilan baru di game space nya Jadi kita akan coba update ke versi terbaru di versi 5.9 guys ya Karena versi 5.8 juga sudah saya bahas sebelumnya bisa dicek aja di share di youtube Untuk pembahasan plugin layanan sistem yang ekor 5.8 guys ya Oke disini saya akan coba update dulu ke versi 5.9 Bagaimana nanti untuk tampilan dari game space nya guys Oke Oke guys disini sudah update ya ke versi 5.9 ya 0.1 kita akan coba lihat teman teman nanti tampilan dari game space nya seperti apa Dan disini teman 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 bisa lihat ya dia lolos tes keamanan Jadi pastinya aplikasi ini aman guys ya Nanti bisa dicoba aja saya sertakan seperti biasa di deskripsi box Oke Langsung aja disini kita coba masuk ke dalam game turbo nya Tapi kita coba lihat dulu untuk ditampilan keamanannya Karena biasanya ada perubahan juga di bagian tampilan keamanannya guys ya Oke kita coba lihat disini untuk tampilan kotak alat masih tetap ada ya Oke jadi masih tetap sama aja disini untuk di bagian aplikasi keamanannya Oke langsung aja disini kita coba masuk ke dalam aplikasi game space nya guys Kita coba lihat nih Apakah nanti malah jadi hilang untuk game space ataupun bawaan config nya Oh tidak guys ternyata tidak hilang disini ya Nah teman teman bisa lihat disini Untuk di bagian tampilan dari game space nya ya Nah ini ada bawaan ya kita bisa custom juga di 720p atau di bawaan Disini ada optimalkan grafik Tapi saya sih biasanya ini gak pake ya gak diaktifin Kemudian kalau kita coba lihat di bagian setting juga sama Disini saya gak aktifin pengoptimalan performa guys Jadi seperti ini aja Kalau di Genshin juga saya coba gunakan settingannya 720p ini 120fps ini juga sama Kemudian kalau kita coba tuh setelan tambahan Dia ada fitur mode pro ya Jadi disini kalau kita coba lihat Tampilan dari sini tuh masih sama aja ya Masih sama aja Seperti sebelum-sebelumnya Nah nanti kita coba lihat untuk tampilan di bila sisinya Apakah nanti dia ada perubahan atau tidak guys Seperti itu oke Langsung aja disini kita coba lihat ya Teman teman masuk ke dalam game nya Kita coba lihat di tampilan bila sisinya Oke apakah ada yang berbeda Atau ada fitur matikan layar Kita coba lihat teman teman Kita tarik aja Oke jadi seperti ini teman teman untuk tampilannya ya Kita coba lihat Oke komentar di layar masih ada Kecerahan yang ini ya teman teman Kemudian disini untuk filter warna juga masih ada disini Aman ya Kemudian yang lain lainnya seperti rekam screenshot dan juga pengubah suara disini ada guys Cek 123 disini saya sedang coba tes update plugin layanan sistem ekor 59 Cek 123 disini saya sedang coba tes update plugin layanan sistem ekor 59 Oke guys jadi tampilan atau suaranya dari pengubah suara seperti itu ya Kemudian disini untuk di bilasisi kayak google chrome apakah dia bisa pakai bisa guys ya Tuh bisa ya jadi disini bisa cuy Ya nah ya Kemudian juga disimpan di pinggir juga bisa disini nih Tuh ya Ini keren banget nih Oke ya Ini keren guys Kita coba masuk lagi ke game space atau kesini Nah ini dia teman teman Bilasinya seperti ini ya Jadi ya masih oke lah masih worth it guys Jadi tampilannya seperti ini ketika di dalam game Jadi belum ada tampilan baru ya Tapi nanti kita akan coba update terus untuk di bagian plugin layanan sistem Karena nanti kemungkinan sih kedepannya akan berubah lagi untuk tampilan dari game boosternya guys Ataupun dari tampilan bilasisi game space-nya Oke jadi untuk sementara update-nya di plugin layanan sistem seperti ini guys Jadi nanti kalau yang penasaran bisa langsung saja coba di device-nya ya Yang ini pastinya untuk di hape Xiaomi ya Di hape Xiaomi Oke Kalau misalkan ada yang komen Bang kok punya saya di bagian setan tambahannya Ini nggak ada mode Pro-nya gitu ya Atau tampilan seperti ini gitu kan Nah itu biasanya sesuai kasta dari smartphone-nya guys Seri F biasanya ada Redmi itu kalau nggak salah Di Redmi terakhir saya coba Redmi Note 11 tuh nggak ada guys Redmi Note 11 Pro kayaknya ada deh Bisa teman teman ya Nanti teman teman bisa dicoba aja lah Dicek aja Kalau nggak ada tinggal di update aja plugin layanan sistemnya Nanti biasanya menyesuaikan Kalau misalkan nanti setelah update plugin layanan sistem jadi ada Berarti itu bisa berubah di hape teman teman guys Jadi bisa dicoba aja dulu ya Oke Kalau misalkan masih tetap sama berarti nggak support Itu aja Jadi tampilannya memang sudah sampai mentok disitu untuk di game space-nya Atau dari tampilan plugin layanan sistemnya guys Biasanya juga sih plugin layanan sistem ini bisa Buat main game itu jadi jauh lebih stabil guys Karena ya plugin layanan sistem itu adalah bagian dari aplikasi security ini Gitu ya Oke jadi itu aja teman teman mungkin untuk update kali ini Di plugin layanan sistem ekor 59 guys Nanti kan nanti untuk update selanjutnya Ya pastinya di channel ini ataupun di channel Wanyu Jekta Oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Sampai jumpa